Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pendidikan dan latihan Sarkomando Kesiap-Siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Diklat Sarkokam, Kota Medan yang berlangsung selama 3 hari, 24 hingga 26 Desember berakhir. Kader Kokam diharapkan dapat menjadi garda depan bela negara dan mengawal dawah persyarikatan. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah, Kota Medan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar komando Kesiap-Siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Diklatsar yang berlangsung selama 3 hari di Taman Cadika Medan itu berakhir dengan sukses. Diklatsar, Kokam tahun 2021 mengambil tema Kokam Pejuang Kemanusiaan Kebencanaan dan Lingkungan langsung mendapatkan pelatihan dari tim Kodim 0201 Medan. Diklatsar diikuti sebanyak 70 peserta yang berasal dari seluruh cabang pemuda Muhammadiyah, Kota Medan. Diklatsar, selain mendapat materi bela negara dari TNI-AD juga mendapatkan materi tentang penanggulangan kebencanaan dari badan penanggulangan bencana daerah serta materi ideologi Muhammadiyah dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Medan. Dandim 0201 Kota Medan yang diwakili oleh Perwira Seksi Teritorial Mayor Nirmawan berharap semangat juang dan keuletan dalam pelaksanaan pembinaan mental yang perlu terus dibina dan dibangun sebaik-baiknya agar menjadi salah satu modal untuk menghadapi tugas-tugas yang akan datang. Semoga Kokam dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan serta selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan organisasi Nusa dan Bangsa Pesan Dandim. Nilai-nilai dasar sebagai sumber kekuatan yang didapat tidaknya dapat ditingkatkan untuk situasi yang tidak semakin ringan karena berkembangnya teknologi saat ini. Untuk itu, semangat juang, keuletan disiplin serta perilaku yang baik terus tetap dibina dan dibangun. Selama tiga hari dilaksanakan kegiatan di Plasar Komando kesiapan siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah tentunya telah menerima beberapa arahan dan bimbingan dari para pembina dengan harapan Kokam dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan serta selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan organisasi dan untuk perusahaan bangsa. Khususnya kepada para orang muda, generasi perusahaan bangsa di Plasar Kota Medan Jauhkan Atas Dasar Cinta Negara dengan menggunakan instrumen bela negara sebagai semangat cinta tanah air. Lupa juga saya pribadi maupun komando mengucap terima kasih kepada pimpinan pemuda Muhammadiyah yang telah melaksanakan pelatihan peningkat mental di Plasar Komando Kesiap-Pesaikan Angkatan Muda Muhammadiyah. Sementara itu, Komandan Kokam Kota Medan Alvikrim Maton berkondang kepada jurnalis TV Mumas Nol Rifai menegaskan seputar triologi Kokam. Diharapkan dengan di Klatsar ini dapat meningkatkan kompetensi Kokam dalam menghadapi kemanusiaan, kebencanaan dan ekologi serta mengawal dakwah persyarikatan. Ya, tujuan dilaksanakannya di Klatsar Kokam Kota Medan di tahun 2021 ini kita ingin menjadi garda terdepan khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Medan kita yang akan turut serta menjaga seluruh amal usaha Muhammadiyah. Ya, harapannya ke depan kader-kader hasil di Klatsar Kokam Kota Medan 2021 ini bisa menjadi kader bangsa khususnya kader persyarikatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk persyarikatan Muhammadiyah. Di Klatsar, Kokam sebelumnya dibuka di gedung dakwah Muhammadiyah Kota Medan dengan digelarnya diskusi yang menghadirkan dua tokoh muda Muhammadiyah Faisal Ananda dan Faisal Piliang. Saiful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.